A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Mi Note 8 Pro Oke langsung saja Untuk tahap awal Kita harus melakukan pembukaan casing Atau penutup belakang Dan bisa Dilihat disini Permasalahannya Yaitu baterainya sudah mulai Menggelembung Dan ini permintaan yang punya Untuk mengganti baterainya Untuk pembukaan casingnya Sudah ada di video saya sebelumnya Jadi disini saya Untuk mempersingkat waktunya Ini saya percepat Untuk pembukaan casingnya Atau penutup belakangnya Disini bisa dilihat HP ini masih segel Artinya belum pernah dibuka sama sekali Oke langsung saja Untuk tahap berikutnya Yaitu pembukaan penutup mesinnya Jadi kita harus buka beberapa baut Yang ada Jadi seperti ini Tampilan saya dekatkan Dan disini saya sedikit percepat Untuk tampilannya Untuk mempersingkat waktu Dan biar durasi tidak panjang Dan Alhamdulillah Ini penutup mesinnya sudah kebuka Kita tinggal Lepas untuk bagian soket-soketnya Yang pertama kita buka soket untuk LCD Dan soket untuk charger-nya Serta baterai-nya Langkah selanjutnya Sebentar ini saya tunjukkan Untuk tipe Atau kodenya Yaitu BN46 Untuk Xiaomi Redmi Note 8 Langkah selanjutnya Disini Kita lakukan Untuk pembukaan baterai-nya Untuk pengangkatan baterai-nya Disini saya sedikit Bersingkat Jadi untuk pelepasannya Kita tinggal lepas saja Untuk baterai-nya Oke ini sudah kebuka Untuk baterai yang lama Dan disini saya sudah mempersiapkan Untuk baterai penggantinya Dan baterai ini saya dapat di online Dengan kodenya BN46 Oke langsung saja Kita persiapkan Untuk baterai yang baru Tidak lupa untuk Bagian frame-nya Kita harus lapisi Dengan Lapisan double tip Seperti ini Agar Baterainya Tidak bergeser-geser Dan melekat dengan kuat Seperti Awalnya Oke ini sudah Selesai untuk pemasangannya Dan sebelum Melakukan penutupan mesin Ini saya coba Untuk pengecasan dulu Dan Alhamdulillah Nampaknya proses pengecasannya Berjalan dengan Melancar Alhamdulillah Oke ini sudah Bagus untuk pengecasannya Tinggal kita pasang Kembali untuk penutup Mesinnya Dan penutup Belakangnya Atau casingnya Kelihatannya sederhana Dan kelihatannya mudah Tapi Ya semoga saja Video kali ini Ada manfaat Yang bisa diambil Dan itu saja Video kali ini Semoga video ini Ada manfaat Dan Terima kasih Anda Yang sudah menonton Semoga Anda selalu bahagia Dan semoga selalu sehat Amin Terima kasih Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa